Halo bos, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Alek bos, kesempatan pada pagi hari ini yaitu tepatnya pas semayan CMK lolai ini usia 5 hari setelah semai dan sekarang Alek kesini yaitu ingin membuat sungkup karena usia 5 hari setelah semai ini ternyata sudah ada tumbuh 1-2 jadi sungkupan ini alek buat karena kalau setelah tumbuh ya kita buka penutupnya bos ya jadi sungkupan ini agar semain tersebut terkena sirkulasi udara dan kita usahakan kena sinar matahari semain itu kurang lebih sekitar 30% jadi jangan dibuka total bos ya kalau kita buka total nanti kena sinar matahari kontak atau langsung dia akan mati karena masih kecil rentan dengan kematian gitu bos ya karena fisiknya belum buka dan disini bisa anda lihat bos disini ada kawan-kawan alai yang siap mau bikin penyungkupan disini bahan yang digunakan yaitu bambu bambu ini dipotong sepanjang 2 meter setengah berapa mas panjangnya mas 2 meter setengah atau 250 cm jadi panjangnya bambu ini kesana itu 250 cm atau 2 meter setengah begitu pula itu bos nah kita bilah-bilah menjadi dua atau beberapa bagian nah kita belah-belah aja bos ya kita belah kita bikin jadinya seperti ini bos nah ujung-ujungnya kita lancipin seperti ini ya nah ujung-ujungnya ini juga ukuran 2 meter setengah nah nanti kita pasang ke semain tersebut oke ayo mas kita buka dulu mas Rismanto nah kita buka kita lihat dari bagian sebelah sana ya mas Rismanto biar bagian sebelah sini alai yang sebelah sini nah ini usia semain cmk lolai udah usia 5 hari setelah semai jadi penutupnya alai buka-buka dulu ya kita buka Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah bos udah terlihat tumbuh tumbuh seperti ini ini 5 hari setelah semai bos 5 hari setelah semai jadi kita segera kita buka bos penutupnya nanti takutnya kalau terlalu lama kita tutup nanti dia akan patah dia ya nanti takutnya semain ini akan patah jadi segera kita lakukan pembukaan sampai sekarang ini 5 hari setelah semai bos Alhamdulillah mantep ayo mas dibuka mas 5 hari setelah semai Bismillahirrahmanirrahim buka mas Allah 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 mas amin nah ini bos hasilnya bos nah ya Alhamdulillah bayangin bos penyemayan itu apabila kelembapannya terjaga usia 5 hari setelah semai aja udah tumbuh seperti ini matap oke kita buka dulu mas ya kita buka ale pause dulu intinya kita buka dulu semua nah setelah selesai bos kita pasang bambu yang sudah kita potong tadi yang panjangnya sekitar 2 meter setengah dan kita pasang ya nah caranya pemasangan seperti itu bos ya kita pasang di ujung kita lebihkan dari bibir bedengan semai nah ini bedengan semai kan segini bos ya kita lebihkan sekitar 1 kilan kesininya nah seperti ini dan kita tancapkan dan kita pasang sampai selesai kesana bos kita kasih jarak sekitar 1 meter setengah atau 1 meter enggak masalah jelas bos ya antara apa namanya sungkupan 1 ini bambu yang melengkung ini ya bos ya antara tancapan 1 dengan satunya sekitar 1 meter setengah enggak masalah oke jelas bos kita lakukan sampai selesai setelah selesai jadinya seperti ini bos ya nah setiap persemaian itu jangan sampai terkena air hujan dan setiap sore hari itu dilakukan penyiraman dan kemarin sore ini sudah tidak aleh lakukan penyiraman bos kemarin sore jadi sekarang pagi hari ini 5 hari setelah semai ini tidak aleh lakukan penyiraman jadi aleh lakukan penyiraman yaitu kemarin sore jelas bos ya dan sekarang kita sungkup mas sungkupnya pakai ini mas apa gak usah di double gak usah di double tipis aja enggak apa-apa nah itu ada papan yang mengganggu mohon di benerin dulu mas oke oke nah pokoknya usahakan bos persemaian itu apabila setelah dibuka kita sungkup menggunakan paranet seperti ini atau usahakan minimal terkena sinar matahari kurang lebih 30% jadi kalau tidak kita pasang paranet udah pasti bos ya udah pasti kepanasan nah makanya kita lakukan pemasangan paranet ini agar semayan ini terkena sirkulasi udara dan juga sinar matahari masuk usahakan 30% gitu bos ya jelas ya nah kita sungkup seperti itu bos ya nah kita tinggal tindih aja sekeliling menggunakan beban agar tidak tertiup angin gitu aja bos oke bos jelas oke nah ini otomatis semayanya nanti dia kokoh dia bos Alhamdulillah inilah cara semai cmk lolai ala alai gitu bos ya gitu oke ini juga akan lakukan seperti itu dan durasi udah cukup yang penting sudah alai dokumentasikan cukup sekian subscribe channel ini untuk episode berikutnya terimakasih i i i i i i i